Kalau misalnya tidak merasa nyaman, malam kamu terbangun, kamu ambil air wudhu, kamu doa, kamu baca Al-Quran, itu yang tidak ditemukan di UK. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Gatawai, dan ini adalah... Selamat Sastras! Terima kasih telah menonton video ini untuk menonton, dan hari ini saya tidak bersama. Hai, Astiqa! Hai, Astiqa! Cantik ke hari ini. Oh, benar? Ya! Astiqa, bagaimana kamu hari ini? Halo, saya baik-baik, saya sangat luar biasa sekarang. Wow, saya suka bahasa itu. Astiqa! Oke guys, hari ini kita ada satu video yang akan terlihat. Oh, saya sangat luar biasa. Ya, dan video ini adalah topik tentang mempunyai bayi di Malaysia. Mempunyai bayi? Ya. Apakah itu namanya bayi? Kalau kamu dengar bahasa, mempunyai bayi di Malaysia, apa yang akan datang ke pikiranmu? Saya belum menonton video ini. Kita belum menonton video ini. Jadi, apa yang akan datang ke pikiranmu? Benar-benar saat kamu mempunyai bayi, atau prosedur bagaimana mempunyai bayi? Hanya yang terlihat yang pertama kali ke pikiranmu. Ya, ya, ya. Hanya bayi di Malaysia. Hmm. Apa yang kamu? Hanya bayi di Malaysia? Hmm... Dari maksudku ada bayi. Hahaha. Hanya bayi? Saya akan mendapatkan bayi di Malaysia. Atau, bagaimana bayi? Hahaha. Oh, tidak, tidak, tidak. Oh, Tuhan. Oh, kita mengadopti bayi di Malaysia? Oh, ya. Mungkin, tapi itu adalah prediksa kita. tapi kita tidak tahu itu benar atau salah, jadi semua orang tidak banyak perkiraan, jadi mari kita pergi ke video, memiliki bayi di Malaysia, bayi bayi Alhamdulillah, saya merasa sangat bagus, saya sangat senang untuk melakukan hospital, kita pasti memiliki progresi, so to speak, di minggu lalu tapi ya, kita hanya lihat bagaimana hal terjadi, oh my gosh, saya pikir itu sangat luar biasa, mereka sangat menarik, oh, preganasi, oh, bagi bayi bayi, dan hal-hal yang sebenarnya tidak dikongsi di UK, dikongsi di sini, dan itu memberi Anda yang sangat menarik, yang lebih baik, saya pikir, ya, jadi, saya pergi ke hospital, my check-ups, it's such a seamless process, from admissions, all the way through to seeing the doctor, and they're so incredibly organized, and it's great, and just a lot of peace and comfort, she's so incredibly knowledgeable, and has this beautiful, like, jenny, if you wake up in the middle of the night, you feel him kicking, wake up, go to Wudu, pray to your rapat, sit up in bed, put your hands together, make luar, it's the best thing that you can do, which I thought was so lovely, and such a warm touch that you wouldn't have had in the UK, oh, it's so incredibly humble, and kind, and they're very gentle, they've got a really lovely bedside manner about them, which just makes the overall experience so much more comfortable, and, yeah, I absolutely love it, I think healthcare here is fantastic. So, in terms of the hospital, I believe it was last week's appointment. It's a hospital. We're already preparing to do pre-registration, so that's all taken care of. In terms of how ready I feel, I mean, I feel ready, but am I ready? No, because I've progressed today with everything. Second to none, honestly, like, it is so incredible, the support that you get here, things are included here that would not necessarily be included in the UK, for example, like support from a lactation consultant, you know, that's just given as a standard. In the UK, you would have to book for these appointments, you would have to pay for consultations, and it's just really, it's really, really nice. Everything is included here, and yeah, it's fantastic. So, obviously, my wish is to have as natural of a delivery as possible. I would like as little intervention as possible as most mums, I'm sure, you know, would expect. In terms of, like, the environment, I love the delivery ward. I think it's beautiful, it's spacious, so it gives you that really kind of calm energy that you need during such an intense, you know, time. Seriously, Glen Eagles hospital is, first of all, the hospital that you need to choose. They are fantastic. But yeah, I mean, don't, don't be scared. You know, the healthcare and the support that you get here, it's fantastic. Wow. You know, it's, it's really, really, it's world-renowned. It really, really synthesizes it. The doctor is so hard-educated and trained. Wow. You get so much more care and attention paid to, to you, and the support that you get is amazing. So, don't be scared. Millions of women do it, all over the world, every single day. We used to give birth in caves. So, you know, compared to that, this is luxury. And as I always joke with my husband, I always say, the facilities here are just so amazing. Yeah, it's literally like being, giving birth in a, in a hotel. Like giving birth in a hotel. Wow, she is a Muslimah from UK. Mengandung dan memilih Malaysia untuk tempat dimana, beliau melahirkan, having a baby in Malaysia. That's the beginning of that sentence. UK, di kepala kita UK, mister. Eropa. They are very developed countries. They are very developed countries where everything was well provided with the machines, with the technology, with the super service excellence from the doctor and from the hospital. But no, 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 no. It's in Malaysia that they found that. Can you imagine that? I can imagine that. I can imagine that. As well as we know that Malaysia is well known of their best health care from around the world, right? Yeah, that's right. So, when you are giving birth of your child, it's not necessarily about the facilities, the machine, the, you know, technology. But it's also about the services. The doctor, the nurses, treat you. That's right. With special touch, you know. With heart. With emotion, with the heart. So, it's not necessarily about the modern technology, how good, how great the facility is. But the most important thing is when they treat you, you feel like you're home. Yeah, betul. Not in the hospital. Not in the hospital. Even in the hotel. Yeah. You wanna say something about this one? Okay, kalau menurut aku adalah, ketika kita hamil, orang hamil, wanita pasti ada yang berubah dong. Betul. Berarti kita pasti harus merasakan. Nyaman dulu nih. Oh, right. Membuat diri kita nyaman biar kita bisa percaya diri. Ya kan? Jadi, sepertinya dia menemukan hal itu di Malaysia. That's right. Di mana dia bisa konsultasi dengan dokternya, di service dengan baik. Betul. Kemudian ada program-program seperti dilapasi. Seperti itu. Jadi, itu yang perlu di inform, di informkan, di informasikan untuk ibu-ibu hamil. Seperti itu. Jadi, dia mendapatkan itu. Betul. Jadi, yang paling penting adalah kenyamanan itu dan dia mendapatkannya di Malaysia. Betul. Kalau kamu mendapatkan kenyamanan, kalau Mr. Rajis katanya tadi, pasti tidak hanya teknologi, tapi dokternya juga sudah sertifikated, sudah well-trained, educatednya sudah bagus banget. Sedangkan aku dapat bahwasannya, beliau ini adalah seorang muslimah. Hal selain teknologi, selain dokter, selain kenyamanan, itu ada faktor psikologi. Ketika kamu melahirkan, kamu bertarung nyawa, kamu hidup kamu untuk melahirkan seorang babi dan dia berharap untuk melahirkan secara normal. Dan di Malaysia, itu ternyata dokternya, ternyata para fasilitator yang ada di sana itu tidak hanya menyiapkan itu semua, Mr. Namun juga memberikan sebuah motivasi secara psikologi. Kamu boleh loh, kalau misalnya pusing, kalau misalnya tidak merasa nyaman, malam kamu terbangun, kamu ambil air hudu, kamu doa, kamu baca Al-Quran, itu yang tidak dia temukan di UK. Seperti itu. Itu ternyata yang beliau perlukan juga. Seperti itu. Sebuah kenyamanan secara psikologi, secara hubungan beliau sama Tuhan. dengan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Kenapa? Karena melahirkan adalah proses bertarung nyawa. Seperti itu. Mastikan bahwa saya, bayi saya selamat, saya juga selamat. Kami berdua sehat-sehat saja. Dan itu butuh sebuah diskusi, butuh sebuah komunikasi dengan Allah sebagai pencipta. Seperti itu. Jadi mereka mencari bukan hanya kebijakan psikologi, tetapi juga kebijakan psikologi. Sebelum mereka memberikan psikologi. Ya, seperti itu. Dan itulah yang membuat rumah sakit di Malaysia mungkin berbeda dengan rumah sakit rumah sakitnya. Ada added value-nya. Ya, ada added value-nya. Hal seperti itu yang diperhatikan juga dengan sangat detail. Dan lagi-lagi kalau kita refer ke video kita sebelumnya itu Mistika. Bahwa sebenarnya kalau kamu mau ketemu dengan spesialis di sana, Tentu kamu gak perlu bikin janji seperti itu. Kamu langsung datang, gak available. Seperti itu. Kamu tidak perlu susah-susah kayak bikin janji 3 kali lagi. Mencari. Kamu mencari note. Di sana dokter yang mencari pasien. Bukan pasien yang mencari dokter. Ya. Seperti itu. Malaysia best health care. Best health care. One of the best health care. Dan yang aku perhatikan adalah. Dan yang aku perhatikan adalah. Semua akan jadi terlihat sangat luar biasa di Malaysia. Karena mereka selalu melandaskan segala hal itu pada agama. That's right. Hukumnya, pendidikannya, pelayanan masyarakatnya. Termasuk pelayanan hospitalnya. Betul. Termasuk turismnya. Iya. Semuanya dilandaskan pada agama. Karena memang agama, terutama agama Islam mengajarkan kita tentang konsep rahmatan il alamin. Apapun agama kita. Dari manapun ras kita berasal. Dari manapun negara kita. Kebaikan dan kenyamanan. Serta rasa aman itu senantiasa dipersembahkan. Oleh siapapun yang. Hidupnya berlandaskan Islam. Iya. Luar biasa banget. Dan as we know that. Orang bule gitu. Orang luar negeri itu gak suka kayak. Membunga-mbungakan. Gak usah. Kayak. Straight to the point. Iya, straight to the point. Gitu. Gak terlalu suka bertele-tele. Sugar coating. Gitu. Langsung straight to the point. Begini, 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 begini. Seperti itu. Dan. Lagi-lagi mungkin. Kalian mungkin tidak terlalu. Percaya seperti itu. Namun kadang-kadang. Butuh. Atau perlu. Point of view. Different point of view. Lewat orang-orang luar seperti kami. Dan lewat orang-orang luar seperti beliau itu. Untuk menilai Malaysia itu seperti apa. Dari segala segi kehidupan. Relate to that statement. Aku baca juga beberapa mistika. Comment di Youtube. Bawa sastra tentang. Thank God we keep watching this. Youtube channel ini. Karena. Insya Allah. Ini mengajar kami. Tidak mengambil segi kehidupan yang kita punya. Iya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena. Kebanyakan dari. Beberapa. Bukan kebanyakan. Beberapa. Masyarakat. Rakyat Malaysia itu. Tidak. Tidak sadar. Bahwa mereka. Memiliki banyak hal yang sangat. Diingini. Sangat diinginkan oleh banyak orang. Negara-negara. Antara bangsa. Tapi. Beberapa komen bilang bahwa. Dengan menonton menyaksikan kita. Terbukalah matanya. Betul. Dan. Selantiasa bersyukur atas apa yang mereka miliki. Betul. Itu salah satu. Kegunaan kita juga. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang. Masa di negara ku ada ini. Betul. Betul. Dan dia akhirnya membuktikan. Oh. I learn about my own country. In this channel. Gitu loh mereka bilang. Di channel kita tuh luar biasa banget. Dan terakhir tuh video tentang. The tourism visitors itu. Terbanyak itu. Itu dijadikan salah satu. Bahan kuliah. Di salah satu kampus di Malaysia. Ya. Pendapat orang luar tentang. For real. Oh. Ada kamu cari komennya. Pendapat orang luar tentang. Bagaimana. Malaysia mempertahankan. Atau meningkatkan. Kualitas turisme mereka. Sehingga menjadi. Nomor satu di tahun 2023. Masya Allah. Terima kasih. Itu video kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu fungsi. Terima kasih. Dan itu memang. Tujurnanya pada kami. Bahasa membuat video kami. Tidak hanya untuk. Not about sugar coating. Not to find some good points. In Malaysia. That we can bring. In Indonesia. That's the most important thing. And also. Kalau ada plus point. Seperti orang Malaysia. Menjadi sadar. Menjadi melihat. Dan melibur syukur. Itu another plus-plus point. Untuk video kita. Wow. That's all guys. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good. Don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel. Don't forget to subscribe. Bye everyone. Bye. 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 Bye.